Intro Selamat datang di Violin Room Ketemu lagi bersama saya Panji Yudolak Sito Dan ini hari Rabu ya Hari Rabu itu temanya adalah Membahas Not Balok Nah kali ini saya akan membahas Sebuah soundtrack film Whole Moving Castle yang Kalian pasti udah Tau ya, maksudnya di Youtube Itu udah banyak tutorialnya Nah kali ini saya akan bahas Gimana sih cara mainin Intro nya, maksudnya intro Violin nya ya, yang bagian Awal sebelum masuk song Nah karena Ini sangat penting ya Kalau misalkan kalian gak mainin ini Itu kayak main lagunya tuh ada yang kurang Nah langsung aja kita bahas Gak pake lama-lama ya Yang pertama kita harus tau dulu Ini main di tangga nada apa Yang saya pake ini adalah Originalnya ya Dia main di 2 Mall Ingat 2 Mall Jadi kalian harus paham dulu nih Tangga nada apa Atau kalian harus paham Mana aja yang harus kalian pencet Nah di lagu ini tuh Nada E nya itu jadi S Dan nada B nya jadi B Pokoknya seluruh nada E sama B itu Pokoknya seluruh nada E sama nada B itu berubah Nah kita petakan dulu ya Sebelum kita nyari nadanya Nada B Berubah jadi bass Nah disini E nya gak pake E senar lepas ya Karena E nya itu udah jadi S Jadi pakenya adalah E yang disebelahnya D Ini D S nya disini S Bukan pake E tapi pakenya S Nah karena intronya itu ini tinggi Di posisi 3 Ingat ya di posisi 3 Kenapa? Karena ini kalian lihat Ini nadanya itu tinggi nih disini Ini A A nya itu diganti pake jari 1 ya Terus habis itu setelah A itu C Nah sekarang kita latih dulu Posisi 1 sampai ketiganya itu gimana Untuk apa yang dipencet Bass C D S F G A nya kalian ganti pake 1 A Nah setelah A nya kalian ganti pake jari 1 Terus bass nya itu kalian rapetin ke A Ini kan A Ini bass nya disini Bass C D Nah jadi posisinya gini ya Terus kalo misalkan untuk senar 2 nya gimana? Senar 2 nya berarti sama aja D S F G Posisinya sama Kayak yang tadi disenar 1 Nah Oke sekarang kita akan masuk ke Langsung polanya ya Itu A C Bass Bass A Kita cari dulu nadanya A C Bass A Nah gak usah ikuti ketukannya polanya Yang penting kalian temuin dulu nadanya Kalau sudah Kita coba Langsung terapkan Tapi menggunakan Sesuai legato ya Itu pake legato 3 Nah Jari manisnya itu harus cepet ya Kalau jari manisnya kalian lambat Nanti Nilai ketukannya itu Akan Melebar Atau gak bisa cepet Jadi harus ikut cepet juga Kayak cuma nempel Terus langsung lepas aja Jadi kesekan kalian itu Harus Menghentak ya Jangan terlalu lembek Jadi harus yakin Mantep Jangan ragu-ragu Nah langsung aja Kita coba lagi 1 2 3 2 2 3 Nah lanjutannya Juga Sama ya Ini Nilainya 1 per 4 lagi Jadi kalian harus Agak cepat Nah disini Ini bukan ada F Tapi ini adalah Nada F Jadi posisi jari-nya itu disini Bukan kayak pas kita Tadi main tangga-nada Jadi jari-nya Ini G-nya itu pakai 4 Terus habis itu Fish Terus habis itu S Jadi dari Fish ke S Itu jaraknya jauh ya Fish ke S Terus D Oke kita coba Yang kedua Nah kalau bagi kalian yang udah bisa Vibrato Dicoba aja Ini yang bagian terakhir kan Satu ketuk sebenarnya Cuman Itu kan peralihan Antara Apa namanya Piano Terus habis itu langsung ke Yang song-nya ya Itu kalau mau dipanjangin Tidak juga gak apa-apa Oke kita coba lagi Tuh Dua Iya Oke sekarang kita coba lagi Jangan lupa kalian harus cari A-nya dulu Yang di posisi tiga dan jari-satu Cara nyarinya gini Kalian ganti pakai jari-satu Jadi sebelum lagunya mulai Kalian cari dulu nadanya Jangan berdadak Oke siap Tuh Dua Iya Oke coba lagi ya Tuh Dua Iya Oke Nah kalian bisa coba intronya ini Terus nanti di line ke sepanjang Saya akan lanjutin ke bagian song-nya Terus ada lagi yang agak sulit Itu nanti di bagian ending-nya Itu agak cepet tuh Tapi ya nanti pelan-pelan ya Yang pertama kalian harus Bagian awalnya tuh harus greget dulu nih Jangan sampai Lagu ini awalnya Agak-agak kurang yakin Terus abis itu Kalian masuk ke song-nya itu Biasanya agak-agak kurang gitu Oke semoga Video ini bisa membantu kalian Yang lagi belajar Soundtrack Howl Moving Castile ya Dan Semoga video ini bisa membantu Jangan lupa di like Subscribe Dan kalau bisa sih Di share ke teman-teman kalian Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you on the next Video Sampai jumpa di video